Ada seorang sohabat yang soan matur kepada Rasulullah SAW Tentang apa perbuatan yang bisa mendekatkan saya ke surga Dan menjauhkan diri saya dari neraka Begitu Rasulullah menerima pertanyaan tadi Beliau langsung bersabda Sa'al ta'al adhimin Wah kamu itu bertanya tentang urusan yang besar itu Kalau kamu tanya tentang bagaimana Orang bisa dekat ke surga jauh dari neraka Itu kamu bertanya tentang urusan yang sangat besar itu Itu sangat mudah sekali Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Dekat ke surga jauhkan neraka itu Gampang sekali Mudah sekali Bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Dan digampangkan oleh Allah Pada kali besarnya Nomor satu Kamu beribadah kepada Allah Dan jangan menyakutukan Allah Dengan apapun dan dengan siapapun Kita beribadah kepada Allah Tidak menyakutukan Allah Dengan apapun dan dengan siapapun Yang kedua Mengerjakan sholat Paling tidak lima kali dalam sehari semalam Yang ketiga Puasa Ramadan Membayarkan zakat Kalau memang berkewajiban membayar zakat Dan melaksanakan ibadah haji Kalau memang Punya kemampuan untuk melaksanakannya Di samping itu Rasulullah s.a.w.w. menyatakan Apa kamu mau saya tunjukkan kepada beberapa kebaikan-kebaikan Misalnya Puasa itu jurnah Jurnah itu artinya benteng Tameng Puasa itu merupakan perisai Merupakan tameng Sedekah itu bisa Mematikan Keluputan Mematikan Memadamkan murka Allah Sebagaimana air Bisa memadamkan Api Demikian pula Nabi mengatakan Kamu perlu saya beritahu tentang Pokok-pokok perkara Yang perkara Dan puncak daripada Perkara-perkara tadi Pokok perkara Di dalam agama ini adalah Al-Islam Pokok perkara Di dalam beragama itu adalah Al-Islam Oleh karena itu Kita umat Islam Tidak boleh Sekali lagi Tidak boleh Mengakui kebenaran Orang yang mengatakan Semua agama Sama Tidak ada Tidak ada Siapapun yang mengatakan Semua agama itu sama Kita tolak Agama bagi kita Cuman satu Yaitu Al-Islam Itu artinya Raksul Amri Raksul Amri Tiang-tiangnya adalah Sholat Sedangkan puncaknya adalah Al-Jihad Terima kasih Terima kasih Terima kasih